Pedang dan golok yang menggetarkan jilid tiga. Kubuk itu diterangkan oleh sebuah obor minyak cemara yang ditancap di suatu pojok. Di luar gubuk gelap di mana-mana. Sang malam telah tiba. Dengan perlahan anak ini bangkit, turun dari balai-balai. Ia menghampiri tuan rumahnya orang tua itu meneguk araknya. Kau mau minum arak, nak tanyanya. Aku tidak menghendaki arak lo oprae. Aku hanya khas sekali, untuk air. Di belakang rumahku ini ada tiga buah sumur. Berkata si orang tua, cuma air sumur-sumur itu berbeda satu dari lain. Berkata begitu, mendadak air mukanya si tua berbah. Ia terus menatap bocah di hadapannya itu. Nak, aku harap kau dapat memilih jalan keselamatan ujarnya. Kemudian siau peheran. Dia tak mengerti. Lo oprae, apakah itu jalan keselamatan ia tanya. Aku kurang mengerti. Ah, tak dapat kau dipersalahkan. Nak yang bersalah adalah aku. Yang bicara tidak jelas. Mari aku terangkan padamu. Di belakang gubuku ini ada tiga buah sumur. Kecil sumur yang di tengah airnya biasa. Tidak ada bahayanya. Itulah jalan keselamatan siau peheran. Menjadi heran sekali. Apakah airnya kedua sumur yang lain itu beda dari air biasa? Ia tanya pula. Wajah orang itu tampak masgul. Tidak salah, sahutnya. Air kedua sumur itu bukan air biasa. Sumur yang satu beracun siapa yang minum airnya? Selama sehirupan air teh, dia akan keracunan, tubuhnya akan mengeluarkan darah dan mati. Apakah sumur yang ketiga itu beracun juga kah si orang tua berdiam sekian lama? Agaknya dia sedang berpikir. Tidak, sahutnya kemudian itu bukan air biasa, dan juga bukan racun. Itulah yang dinamakan Chiojia yang amat sukar didapatkan siapa yang meminumnya. Tubuhnya akan memperoleh kebaikan besar sekali. Ah nak, baiklah kau minum yang di tengah itu, dengan begitu kau dapat menemani aku tinggal di dalam lembah ini untuk dengan tenang melewati hari-hari kita yang mendatang. Si Yau Perk menggoyang kepala. Tidak, sahutnya tetap. Aku hendak keluar dari tempat ini. Ayah bundaku menyuruh aku melintasi Seng Sukiyo. Aku telah melakukannya aku tidaklah menyianyikan harapan mereka sekarang tidak dapat aku melupakan dendam kesumat dari ayah bundaku ini. Bahkan kedua kakakku juga telah turut dibinasakannya. Maka sekarang ini, baik kaum Pekhobun, ataupun keluarga Coh, akulah ahli waris tunggalnya. Selama aku hidup, aku akan mencari sebabmu sabab dari kebinasaan ayah bunda dan kakakku itu, aku hendak membalas sakit hati mereka orang tua itu mengusut-usut janggutnya. Lembah Bu Ye Uko ini telah putus hubungannya dengan dunia luar, katanya kemudian, sabar. Di sini sudah tidak ada soal sakit hati dan permusuhan, soal budi dan penasaran nak andai kata ayah bundamu tidak terbinasakan musuh-musuhnya, mereka toh tak akan hidup selama-lamanya. Hahaha hidupnya manusia seratus tahun, itulah impian belaka. Buat apa kau hendak menuntut balas siopek menatap orang tua itu, sinar matanya itu mengandung kemurkaan hebat, akan tetapi ia tetap bungkam. Si orang tua meneguk kering isi cawannya, lalu mengisi lagi. Mau apakah kau menatapku begitu rupa tanyanya, tertawa. Haha matamu itu mengeluarkan sinar berkilauan bengis rupa-rupanya kau merasa tidak puas terhadapku, bukan aku memikirkan beberapa kata-kata, jawab siopek, hanya jikalau aku keluarkan, aku khawatir kau tersinggung, lopee, kembali si orang tua tertawa. Sudah beberapa puluh tahun, kau tahu aku si orang tua ingin sekali menerima cacian ujarnya. Aku senantiasa mengharap cacian itu tapi belum terkabul keinginanku. Tidak apa, teruskan bicara sekarang ini berapa usia lopee itulah pertanyaan di luar sangka si orang tua. Ia meneguk araknya, kemudian tertawa. Nak kau tanya usiaku ia menegaskan. Benar. Mungkin usia lopee sekitar 6 atau 70 tahun, si orang tua terbahak-bahak. Tak dapat kau menerka tepat, anak nah, sekarang berikan dahulu berapa usiamu sekarang usiaku 15 tahun, bagus-bagus si orang tua tertawa lagi. Jikalau nanti kau hidup lagi 70 tahun barulah menyamaiku 75 tahun. 75 tahun tambah 15 oh, jadi usia lopee sudah 90 tahun benar lagi-lagi si tua ini tertawa gembira. Jikalau aku tidak keluar dari lembah ini, ia menambahkan, kalau aku hidup lagi 90, itu pun tak aneh kau lah siupai lemsan. Lopee memuji siau pet sungguh, kau sehat kuat seumpama batu gunung memang pantas pujian bocah ini, siupai lemsan usia tinggi sebagai gunung selatan. Hanya sedetik, para si orang tua berubah setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. Bagus betul, ya benarkah kau caci aku si orang tua sebagai batu gunung yang bandel? Bukan begitu maksudku, lopee. Aku memuji usia panjang dan kesehatanmu kau manis sekali, nak aku lihat, kau ini nantinya pasti pandai mencaci orang, Banyak-banyak warna-warni cacianmu itu aku ingin mendengarnya sementara itu siupai sangat dahaga, mulutnya terasa kering. Dua kali batuk-batuk. Baik aku minum dahulu, katanya. Aku perlu membasahkan kerongkonganku. Sebentar kita baru bicara lagi, berkata begitu, anak ini lantas bertindak keluar. Tunggu serusi orang tua. Matanya siupai itu bagaikan berkunang-kunang. Ia melihat satu bayangan orang muncul di depan matanya. Ternyata si orang tua sudah menghadang di depannya. Dia masih menggenggam cawan araknya. Tapi orang tua ini tertawa manis. Eh, anak kecil, sapanya. Bagaimana jikalau kau kesalahan minum air beracun hingga kau menerima ajamu? Dan, ada siapakah lagi yang bakal mengumpat caci padaku, si orang tua? Aku lihat, paling benar kau minum arak dulu barang secawan, untuk membasahi ronggamu itu. Arak dapat membangunkan semangatmu membuat kau bernyali besar, supaya kau dapat memaki-maki aku sampai puas ramah orang tua ini, sedikit juga tak ada tandanya bahwa ia bergusar. Siupai menyambut cawan arak itu, dan diteguk isinya. Arak itu keras sifatnya. Begitu si bocah meminumnya, mukanya menjadi merah, dan dadanya terasa panas. Nah, bagaimana, anak tanya si orang tua. Bagaimanakah rasanya arak buatanku sendiri ini? Arak ini baik sekali, sahut orang yang ditanya. Untuk loopee, inilah minuman yang tepat. Hanya saja, arak dapat menggagaikan cocok kalau loopee mempunyai kawan minuman ini, karena di sini loopee tinggal sendirian tanpa kawan kecuali pepohonan, orang tua itu mengangguk-angguk. Bagus, bagus katamu katanya. Senang aku mendengarnya, aku ketagihan rupanya, loopee, dalam usia 90 sekarang, masih ingin hidup 90 tahun lagi, menjadi 180 tahun umur itu adalah umur manusia yang tertinggi orang tua itu mengangguk ia tertawa. Jikalau aku memahamkan pula ilmu memelihara diri, katanya. Tak sulit bagiku untuk hidup sampai 200 tahun arak telah mempengaruhi siau pek, dia menjadi semakin berani. Bagaimana sesudah 200 tahun nanti? Bukankah si gunung hijau tetap masih ada dan si air mengalir tetap mengalir turun? Bagaimana dengan tubuh loopee? Itu waktu tulang belulang loopee akan jadi musnah seperti bunga dan rumput, meresap masuk ke dalam tanah di lembah Buye Ukok ini, orang tua itu menghela nafas panjang. Nampaknya iya mas Gul. Kau benar, katanya. Taruh kata aku hidup 200 tahun, aku tetap bakal menutup metu juga, sama dengan rumput dan pepohonan di dalam lembah ini. Cuma kalau bunga rontok maka di musim semi lain tahun, dia akan tumbuh dan mekar pula, tertiup angin sejuk dan rumput-rumput. Dengan datangnya musim semi, lantas muncul lagi daun-daun mudanya bagaimana kalau aku mati tetapi, loopee jangan kata kau dapat hidup sampai 200 tahun, taruh kata kau makan usia 500 tahun, jika lalu itu dibandingkan dengan usiamu 90 tahun, ada apakah bedanya hati si tua goncang? Hebat kata-kata anak muda ini. Bagaikan sudah sinting dia melepaskan cawan arak di tangannya. Maka jatuhlah cawan itu hingga hancur berpecahan di tanah siaupek, terkejut, baru ia insaf bahwa ia telah bicara sembarangan sekali. Ia seorang muda, bagaimana ia dapat berbicara demikian rupa terhadap seorang orang tua? Ia menjadi jengah, ia malu sendirinya. Kau gusar, loopee tanyanya. Maafkan aku yang muda, yang belum mengerti apa-apa, orang tua itu menggelengkan kepala. Bocah, kau tidak bersalah, ujarnya. Ia menghela nafas benar apa yang kau katakan. Aku tinggal di lembah Bu Yeukok ini, jembatan Seng Sukiyo telah memutuskan hubunganku dengan dunia luar. Segala prikebenaran dan kesalahan, budi dan pehasan, juga cinta kasih dan kebencian, telah meninggalkan aku jauh sekali. Ah sebetulnya, segala apa di dalam dunia, semua itu sama bagiku. Kalau toh ada bedanya, aku tidak mendengar, aku tidak melihatnya hingga hatiku menjadi kosong. Apakah artinya hidupku ini berkata begitu? Si orang tua bangun berdiri berjalan dengan perlahan-lahanlah jalan berputar. Siawpek mengawasi orang tua itu, ia merasa wajahnya mendadak menjadi jauh terlebih tua. Tindakannya menjadi sangat ayal, bagaikan tak sanggup membawa tubuhnya. Ah, kasihan dia, katanya dalam hati tiba-tiba ia menjadi berkesan baik sekali. Tak ayal lagi, ia lari menghampiri si orang tua, ia memegang lengan kirinya. Orang tua itu berpaling. Dengan perlahan dan sabar, dia tersenyum. Anak sekarang ini barulah aku benar-benar merasa bahwa aku telah menjadi tua, katanya. Ah, ini dia yang dibilang, gelombang sungai Tiangkeng yang belakang menolak gelombang yang di depan, atau orang yang muda jauh menang daripada orang tua. Jikalau aku nanti menutup mata, aku tidak akan menyesal sebab sekarang aku telah menemui orang gagah yang lebih muda setingkat daripada aku. Lope, kau terlalu memuji. Aku adalah seorang anak yang tidak beruntung, sebab rumah tanggaku ludas, aku telah menjadi piatu, sekarang aku terlunta-lunta tanpa junturungan dan harapan, hatiku penuh dengan penasaran dan kebahagian. Mana bisa aku bilang seorang gagah anak kau benar, tetapi aku benar juga. Kau memiliki perasaan seorang gagah, kau pun berperangai halus bagaikan seorang wanita. Dunia yang remang-remang ini, rimba persilatan yang guram, justru membutuhkan seorang semacam kau. Dengan sebatang pedang, kau harus membabat habis segala kejahatan di kalangan manusia, kau harus menyulut sebuah lentera penerangan untuk kau merimba persilatan siopak bingung. Tetapi, Lope, katanya. Aku hanyalah seorang yang ilmu silatnya sangat bersahaja, orang tua itu tertawa. Itu tak apa. Jikalau pelajaran surat belum sempurna, itu dapat ditambah dengan membaca lebih banyak. Jikalau ilmu silat tak cukup liahai untuk membasmi kejahatan, itu juga dapat diperbaiki dengan memohon bantuan petunjuknya guru yang pandai. Di dalam segala hal orang dapat belajar dengan tekun di manakah ada guru yang pandai. Lope, buatku, tidak ada pintu untuk mencarinya, orang tua itu mencari kursi bambu, di situ ia menjatuhkan diri terduduk. Anak tahukah kau, siapa aku si tua ini tanyanya sambil mengawasi. Siopak menggelengkan kepala. Maaf, Lope aku masih sangat muda sekali, aku belum kenal Lope, tiba-tiba alisnya si orang tua terbangun, tiba-tiba juga lenyap kemas gulan pada wajahnya. Dia tertawa riang. Bukankah ayahmu menjadi ketua dari Pek Kholbun benar, samar-samar aku ingat, ketua Pek Kholbun bukannya orang si Coh, Lope benar, ayahku menerima warisan Pek Kholbun dari ayah mertuanya, dari kakek luarku, benarlah kalau begitu sejenak si orang tua diam, lalu ia menatap si bocah. Katakanlah padaku, kenapa kau pertaruhkan jiwamu menyeberangi Seng Sukiyo sebenarnya kurang jelas bagiku. Ayah belum pernah menjelaskan sama sekali. Ayah cuma menyuruh aku pergi menyeberang, lain tidak. Tapi menurut pendapatku, seluruh keluarga ku dikepung-kepung musuh, dunia yang begini luas menjadi sempit, sampai tak ada tempat di mana kami dapat menaruh kaki karenanya jikalau aku tidak menempuh bahaya jalan dengan melintasi Seng Sukiyo, pasti musuh akan tetap mengejar terus-terusan orang itu tertawa pula. Selain dari itu tanyanya pula. Selain dari itu, aku tidak tahu apa-apa lagi, orang tua itu mengangkat tangannya, ia mengusap kepala si bocah. Lagi-lagi dia tertawa. Sebenarnya, katanya selang sesaat. Selain kau harus menyingkir dari musuh-musuhmu, supaya kau mengadu untung siau peahiran hingga dia melengak. Untuk aku mengadu untung dia menegas. Tidak salah orang tua itu memastikan supaya kau adu untungmu, anak. Si anak tetap menatap. Anak yang baik, sejak ribuan tahun yang lalu, jembatan maut ini memang sudah ada, berkata pula si orang tua kemudian. Cuma dulu-dulu itu, namanya tidak dikenal, tidak ada yang menyebutnya tak sudi aku si orang tua merampas jasa. Jembatan ini menjadi tersohor disebabkan oleh karena aku bersama seorang sahabat kekalku telah menyeberanginya. Hingga sekarang Seng Sukiyo menjadi sangat termasur siau peahirat benar-benar tidak mengerti. Aku kurang paham, lo ope, katanya. Orang tua itu menghela nafas perlahan siau peahirat mengawasi terus, ingin memperoleh penjelasan pada mulanya, entah siapa yang telah menemukan jembatan maut ini, berkata orang tua itu. Katanya ditemukannya pada ratusan tahun yang lalu. Semulanya jembatan ini dinamakan Sukiyo Jembatan Kematian Titik. Maksudnya ialah, siapa yang melintasi jembatan, pasti dia tak usah memikir hidup lagi, oh begitu kata siau pek, kagum berbareng heran. Jembatan itu memang luar biasa sekali, si orang tua berkata pula. Pertama-tama dia melintang di atas sebuah jurang, yang selokannya dalam sekali dan airnya drasingga merupakan pusar air. Sudah begitu di situ pun ada terdapat angin keras, angin yang berubah menjadi angin puyuh yang tenaganya sangat kuat. Yang lebih mengherankan ialah kabutnya, atau uapnya, yang hitam, yang menyelubungi hampir seluruh jembatan. Itulah sebabnya kenapa sukar untuk orang melintasi jembatan ini walaupun dia seorang ahli silat yang lihai. Sudah ada banyak orang kosen yang mengorbankan jiwanya di sini, sebab mereka diserbu angin puyuh dan tergelincir ke dalam jurang. Begitulah, jembatan itu dipanggil Tsukyo, jembatan kematian. Tetapi, loo pe, kenapa dan selanjutnya dia disebut Seng Tsukyo. Jembatan hidup mati ditanya begitu, si orang tua memperlihatkan wajah gembira, alisnya sampai terbangun. Itu ada hubungannya dengan aku si tua, ada hubungannya dengan loo pe. Betul orang tua itu tertawa. Si ope menatap pula. Dia ingin mendapat keterangan itu adalah peristiwa beberapa puluh tahun yang lampau, berkata si orang tua bercerita. Sesudah jembatan ini makan banyak korban orang-orang gagah, entah siapa biang keladinya, lantas muncul cerita burung bahwa di jembatan ini ada tersimpan batu-batu permata mulia yang tak terhitung jumlahnya, bahwa di sini terdapat juga warisan seorang jago silat almarhum yang kesohor sekali. Ketika itu orang menerka, cerita burung itu bukanlah cerita belaka atau lelucon, bahwa sebenarnya di dalamnya ada terkandung suatu rencana busuk, rencana busuk ya pikir saja jembatan kematian ini tak pernah diseberangi orang, andai kata benar di situ ada harta besar, siapakah yang tahu. Tidak ada orang, bukan loo pe. Benar, orang tua itu memainkan janggutnya yang panjang. Dia tertawa pula. Yang lucu ialah cerita burung itu telah menggemparkan dunia sungai telaga, karena orang lantas buat sebutan, terutama dalam kalangan rimba persilatan itu pula yang menyebabkan rubuhnya banyak korban yang menjadi roh-roh penasaran lucunya. Kau tahu, aku si tua pun tertarik hatiku, hingga aku memikir buat mencoba pergi melintasi jembatan itu, jadinya loo pe hendak mencari harta karun itu bukan begitu. Aku hanya tertarik dengan warisan si jago silat. Sayang kalau warisan itu terus terpendam di sini. Karena rasa sayangku itu, aku memikir buat mencoba-coba, kali ini si orang tua menarik nafas dalam-dalam, matanya mendelung ke suatu arah. Dia seperti sedang memikir jauh, ke waktu bertahun-tahun yang lampau. Sekian lama, baru ia berbicara dengan perlahan kabar bahwa aku hendak mencoba menyeberangi jembatan sudah lantas tersiar di antara dunia sungai telaga, karenanya lantas datang banyak jago-jago rimba persilatan yang hendak menyaksikan itu hari adalah di waktu tengah hari. Banyak jago silat yang menonton semua metu ditunjukkan kepadaku, sinarnya heran dan kagum. Sampai saat ini tak tahu aku, mereka itu sebenarnya kagum atau terharu, mestinya mereka kagum berbareng terharu. Bukankah lo OPE hendak menjadi pembuka jalan? Percobaan lo OPE itu mengenai keselamatannya kau merimba persilatan di belakang hari, orang tua itu tertawa pula. Agaknya dia gembira sekali. Kau tahu, apa yang telah terjadi? Tanyanya di saat aku hendak mulai menginjakan kaki di atas jembatan, sekonyong-konyong antara para penonton muncul satu orang, yang terus menyatakan bahwa dia suka menemaniku, menyeberang, siyao peheran. Dia lantas menanya, apakah orang itu berhasil melintasi Seng Sukiyo ya? Dia berhasil menyeberang bersama-sama aku, dia tak kurang suatu apa, maka bersama-sama aku juga, dia seterusnya berdiam di dalam lembah Buye Uko ini. Oh, jadinya di sini lo OPE bukan tinggal seorang diri saja seru siyao pek. Dengan adanya jago itu sebagai teman, lo OPE, kau tak usah kesepian, akan tetapi, anak kita berdua sangat jarang berkunjung satu sama lain, si orang tua memberitahukan ketika itu hari kami melintasi jembatan, kami beruntung sekali, karena menemui saat kebetulan ialah di saat itu, entah apa sebabnya, angin puyuh yang berbahaya itu justru meniup kendor, tak hebat seperti biasanya. Dengan mengandalkan tenaga dalamku, yang terlatih selama beberapa puluh tahun, berhasillah aku menyeberang meskipun dengan demikian, sesampainya diseberang, aku lelah sekali, kehabisan tenaga selanjutnya, tak berani aku mencoba menyeberangi Sukiyo lagi siyao pek berpikir, aku menyangka dia tinggal di sini untuk menyembunyikan diri dari keramaian dunia, tak disangka, sebenarnya dia tidak berani menginjak pula jembatan kematian itu, si orang tua tidak tahu apa yang dipikirkan si anak muda, dia melanjutkan ceritanya, begitu berhasil menyeberang, bukan main lega hatiku, hingga aku tak dapat mengendalikan diri, aku mendengak terus aku berseru dengan nyaring. Mungkin penonton yang banyak itu dapat mendengar suaraku, mungkin itulah sebabnya maka kemudian Sukiyo dipanggil Seng Sukiyo, yaitu ditambahkan itu huruf Seng Hidup. Tentu saja itulah terkaanku, entah benar entah tidak, loopee benar. Sekarang Sukiyo disebut Seng Sukiyo jembatan hidup mati, si tua mengawasi bocah di depannya itu. Anak selewatnya Seng Sukiyo, inilah wilayahnya yang terbuka. Ketika aku datang kemari, aku membekal rupa-rupa bibir, maka kemudian di sini aku bercocok tanam, menanam padi dan sayur-sayuran aku girang bisa sampai di sini, tempat yang sunyi di mana tidak ada perselisihan dan permusuhan, tak ada pembunuhan segala. Tentu sekali, di sini pun tidak ada budi dan dendam asmara, tiba-tiba si orang tua berhenti berbicara, dia memejamkan kedua belah matanya. Nampaknya dialetif sekali, hingga tidak dapat melanjutkan ceritanya itu dengan segera. Siaopee tidak tahu mengapa si orang tua berbuat begitu, dia bertanya. Loopee, selama beberapa puluh tahun ini, apakah Loopee tidak pernah mendapat pikiran akan keluar dari tempat ini? Orang tua itu menarik napas panjang, dia membuka kedua matanya. Dia menatap si anak tanggung. Hanya sebentar dia memejamkan matanya pula. Tapi dia kemudian menjawab, pernah aku pikir. Tapi itu cuma pikiran saja. Mungkin Bu Yeu kok terlalu tenang dan menyenangi hatiku, aku bagaikan kehilangan semangatku dulu-dulu. Loopee, Siaopee masih bertanya, sebenarnya Loopee hanya ragu-ragu atau karena tidak mau menerjang bahaya orang tua itu menghela napas pula. Aku ragu-ragu, aku tidak mempunyai harapan, jawabnya. Aku tahu bahwa tenaga dalamku tak seimbang dengan angin puyuh itu yang merupakan tenaga alam. Loopee dapat menyeberang kemari, kenapa tidak dapat Loopee menyeberang balik tadi telah ku katakan. Ketika aku melintasi jembatan, angin puyuh kebetulan lemah coba angin kuat seperti biasa, mungkin aku sudah tergelincir ke dalam jurang, tak mungkin aku bisa ngobrol seperti sekarang ini. Jadinya Loopee telah berkeputusan akan mati di sini dan buat selama-lamanya tak mau keluar lagi. Melit si anak muda bertanya, Nampaknya lebih baik begitu. Tak perlu aku mencoba cari kehidupan selagi kesempatan mati adalah seratus per seratus, tiba-tiba si orang tua berhenti. Ia seperti sedang berpikir. Anak coba kau terangkan, katanya. Kau sendiri bagaimana caranya maka kau dapat menyeberang kemari, aku berjalan seperti biasa saja, sahut si anak muda senaknya. Apakah kau tidak menghadapi sesuatu rintangan umpamanya angin, ada, akan tetapi aku tidak menghiraukan itu. Selagi berjalan, aku terbenam dalam kesedihan dan panas hati, karena aku ingat kematian ayah bundaku, orang tua itu mengangguk. Mungkin angin itu lemah sekali, cuma ujung bajumu yang tertiup perlahan, habis berkata begitu, si orang tua berdiam. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Siawpek mengambil cawan, kemudian ia berjalan keluar. Mau pergi kemana kau? Anak bertanya si orang tua sambil mengawasi. Aku hendak mengambil air minum, ambillah air sumur yang tengah. Air itu tidak ada fakdahnya yang istimewa tetapi juga tidak ada bahayanya. Aku ingin mengambil air dari dua sumur kiri dan kanan, kata Siawpek. Aku ingin minum masing-masing satu cawan. Kenapakah? Ah, anak tabiatmu keras bukankah lo OPE bilang salah satu sumur itu ada Cio Jainya yang umurnya ribuan tahun, yang kalau diminum ada faedahnya, dapat membuat panjang umur dan menguatkan tubuh benar. Tapi kau jangan lupa, air sumur yang lainnya adalah racun dan siapa minum itu, dia pasti akan lekas mati. Henda aku coba, buat mengadu untungku. orang tua itu membelalakan matanya. Buat apakah tanyanya heran tiba-tiba Siawpek mengucurkan air mata. Ayah bunda kedua kakakku, semuanya telah terbunuh secara menyedihkan, sahutnya, aku menjadi anak dan saudara, akan tetapi aku tidak mampu menuntut balas, dengan tetap mendendam saja, buat apa aku hidup di dunia. Aku malu. Maka kalau aku minum air beracun itu, aku bakal mati, dengan begini dapat aku menyusul ayah bunda dan saudara-saudariku itu di dunia baka, mendengar itu si orang tua tertawa. Jika kau minum air sumur yang satunya, yaitu Chiojie, hingga tubuhmu menjadi sehat, bukankah itu berarti kau hidup terlebih lama toh sumurnya ada tiga, bukan benar sumur yang di tengah, air biasa saja, aku tak membutuhkan itu. Dari sumur yang dua lagi, satu adalah Chiojie, satu lagi racun jikalau aku kena ambil Chiojie, apakah aku tidak bisa ambil pula yang lainnya orang tua itu melengat. Oh, anak, rupanya kau berkeputusan untuk mati, benarkah hidup terus berarti menambah kesengsaraan hati, karena itu, bukankah lebih baik aku mati saja kata si anak muda. Jangan terburu mati, anak berkata orang tua itu. Hari soal sangat mudah. Hanya sebelum kau mati, ingin aku menasehati kau, lebih baik kau jangan mati, coba pikir kalah memangnya kau berniat mati, buat apa kau menyeberangi Seng Sukio, jembatan maut itu, aku tidak mau membuat tayah bundaku putus harapan, serta kakakku berduka, anak kau agaknya tidak tahu persoalan, jawablah, apakah ayahmu juga berpendirian serupa denganmu, berpikiran pendek, siapa bilang ayahku berpikiran pendek, bertanya si bocah. Ayah memperkuat Pekhobun hingga Pekhobun dapat berdiri tegak seperti sembilan partai besar lainnya. Jikalau ayahku bukannya cerdas dan gagah, bagaimana mungkin dia memajukan partai kami? Bahkan ayahku lebih menang daripada kakek luarku, aku tetap menganggap dia berpikir pendek, berkata si orang tua. Di dalam dunia di mana-mana terdapat bukit-bukit yang hijau, karena itu, kenapa untuk mengubur tulang belulang kita, mesti-mesti memilih Seng Sukio sebagai tempat kuburannya, jikalau pikiran ayahmu tidak pendek, buat apa dia mengajak kau merantau dan menderita, sengsara menyeberangi Seng Sukio, buat hanya mencari mati di jembatan itu, tetapi lo OPE, seandainya kami sekeluarga dapat menyeberang bersama, hingga kami dapat tetap berkumpul bersama, sudah tentu aku tidak akan mencari mati jikalau begitu, semakin nyata betapa pendek pikiran ayahmu itu siau peheran, dia menatap melongo. Apakah yang tak tepat? Lo OPE ia bertanya. Mungkinkah ayahmu tidak ketahui berbahayanya Seng Sukio? Sekalipun kamu tidak sedang dikejar-kejar musuh, di dalam keadaan seperti biasa, bagaimana mungkin kau menyeberangi jembatan itu dengan selamat tak kurang suatu apa? Jikalau ayahmu tidak pendek pikirannya, tidak nanti dia menyuruh kau melintasi Seng Sukio kembali siau pei melengak. Kau benar juga, lo OPE, akhirnya ia mengakui. Maka itu, anak, berkata si orang tua, mesti ada sebabnya kenapa ayahmu menghendaki kau, menyeberangi Seng Sukio, siau pei jadi berpikir. Mungkin ayahku, seperti kau, lo OPE, telah kena terpedayakan orang-orang sungai telaga, mengapa begitu? Sebab aku ingat kata-kata ayah. Ayah berpesan sungguh-sungguh kepadaku bahwa tanggung jawab menuntut balas terletak pada bahuku, karena dalam keluarga kami, akulah yang berbakat paling baik. Semua keluarga ku pun sangat menyayangi aku, aku telah dibela mati-matian selama kami diketpung-kepung musuh, ayah bunda dan saudara-saudariku semua telah terlukakan, kecuali aku, si orang tua mengawasi bocah itu, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Benar katanya memuji. Benar bakatmu baik sekali bakat istimewa siau pek menghela nafas. Ayah juga mengatakan bahwa rejekiku besar sekali, benar aku pun melihat kau berejeki besar siau pek berdiam. Selang sesaat baru ia berkata pula, rupanya pandangan ayahku sama dengan pandangan loopee, karena ayah dan loopee telah ditipu orang. Pernah dikatakan bahwa di seberang sukyo, yaitu di sini, ada warisan dari orang jago rimba persilatan. Karena itu, ayah ingin aku menyeberanginya, orang tua berjanggut ubanan itu tertawa terbahak-bahak. Tak benar kata-katamu itu, anak katanya. Yang terpedayakan adalah aku si orang tua ayahmu sama sekali tidak tertipu juga kau, kau tidak terpedayakan siau pek bingung. Ayah pun heran, katanya pula ayah mengharap sangat kepadaku, supaya kelak aku dapat menuntut balas, akan tetapi, di samping itu, ayah tidak mau mengajari aku ilmu silat. Aku cuma dididik di dalam hal latihan tenaga dalam, bagus-bagus si orang tua memuji dengan begitu ayahmu jadi menyebabkan aku bakal menjadi pusing belaka berkata begitu, dia tertawa. Siau pek menatap orang tua itu. Ia heran sekali. Lo ope, katanya, tapi di sini, di mana adanya peninggalan orang rimba persilatan yang tidak dikenal itu si orang tua membalas mengawasi. Andai kata warisan itu ada, katanya. Untukmu, warisan itu tidak ada faedahnya, belum tentu, lo ope. Hanya, hendak ku katakan, buat apa aku hidup jikalau selama hidupku, tak mampu aku membalas sakit hati. Daripada hidup tidak berdaya, lebih baik aku mati saja, supaya aku bisa selalu mendampingi ayah bundaku, untuk menjalankan kebaktian, siapa bilang kau tidak mampu membalas sakit hati ayah bundamu, anak siau pek terkejut. Kali ini ia mendengar suara si orang tua keras bagaikan guntur, setiap kata terasa tajam. Mau tidak mau, ia tergetar mengawasi orang tua itu. Kali ini, sikap si orang tua juga berbeda dari biasa. Sekarang dia nampak keren sekali, sepasang matanya mencorong tajam bagaikan pedang. Orang-orang yang mengejar-ngejar kamu itu, mereka orang-orang macam apakah tanyanya keras? Selain orang-orang dari sembilan partai besar, juga dari sembilan partai lainnya. Itulah kawanan sembilan pei, empat bun, tiga we dan dua pang, tahukah kau, siapa aku si orang tua ini? Tidak, sahut siau pek menggeleng. Akulah si orang si kiai bernama tong. Pernahkah kau dengar ayahmu menyebut-nyebut namaku? Tidak sahut pula si bocah, kembali menggeleng. Kietong mengerutkan alisnya. Kian kunit kiam adalah gelarku, katanya. Tentu kau pernah mendengarnya, bukan lagi-lagi siau pek menggoyang kepala. Aku yang muda kurang pengetahuan, katanya. Memang ia tidak tahu gelar itu, kian kunit kiam, ialah si pedang tunggal dunia pedang satu-satunya di kolong langit. Jikalau tadi dia mengerutkan alisnya, sekarang selorang tua tertawa nyaring. Ya, tidak heran-tidak heran katanya. Memang sudah beberapa puluh tahun lewat sejak aku mengundurkan diri dari dunia sungai telaga. Ketika itu mungkin ayahmu belum munculkan diri, hingga ia pun menjadi tidak tahu karenanya sebenarnya ayah luas pengetahuan umumnya. Segala peristiwa lima puluh tahun yang lalu, tak ada yang tidak tahu. Mungkinkah dia tidak tahu hanya tentang aku si orang tua sendiri? Umpamakan ayah tahu. Barangkali ia belum sempat menceritakan kepadaku, kalau begitu, mengapa kau ketahui selain sembilan partai persilatan itu juga masih ada sembilan yang lainnya? Tentang sembilan yang belakangan ini, aku mendengarnya secara kebetulan kietong mengangguk. Mungkin ayahmu tak ingin kau ketahui jelas segala hal ihwal kau merimba persilatan atau sunia sungai telaga. Jikalau kau tidak bertemu denganku, pastilah kau bakal menjadi petani yang hidupnya tenang tenteram, si Yaupek kurang mengerti. Tentang itu aku tak tahu, katanya. Ketika dahulu aku si tua masih merantau dalam dunia sungai telaga, aku pernah mendengar nama baik dari Pek Khabun, berkata pula selorang tua. Kenapa kemudian dia telah dimusuhi oleh dunia persilatan hingga mendapatkan nasibnya sebagai sekarang ini? Ini ayah gagah luar biasa, kata si Yaupek jikalau dia tidak dikepung oleh jago-jago kenamaan yang berkompeten, tidak nanti Pek Khabun musnah dalam satu malam metuk yaitong bersinar. Apa? Mereka berkomplotan. Jadinya mereka mengeroyok ya, aku menyebutnya berkomplotan, sebab mereka bekerja sama. Duduk persoalannya, aku tidak ingat tepat lagi. Tatkala itu aku masih sangat kecil. Apa yang ku tahu? Iyalah mereka datang di waktu tengah malam, tiba-tiba api obor menyala-nyala dibarengi dengan suara riohnya penyerbuan itu. Aku dibawa lari ibu dengan menggunakan sehelai kain untuk melibat tubuhku di punggungnya, habis, dari mana kau tahu bahwa kawanan penyerbu itu adalah sembilan partai besar dan sembilan partai lainnya. Inilah karena kemudian ayah bunda serta saudara-saudariku menceritakan kepadaku, dan katanya di antara sekalian penyerang itu terdapat jago-jago kelas 1. Pekhobun mempunyai ada 36 murid, mereka itu bersama-sama seluruh cokipo yang terdiri dari beberapa ratus jiwa, telah terbinasakan semua, kecuali kami berlima, tak dapat anak ini menahan kesedihan hati, air matanya keluar bercucuran akan. Tetapi, sambungnya, sesudah menyikirkan diri selama 8 tahun dan bertempur terus-menerus beberapa ratus kali, pada akhirnya toh, keluarga ku terbinasa juga. Dari beberapa ratus jiwa orang Pekhobun, sekarang tinggal aku seorang, seorang bocah, wajah kietong suram. Dia menarik napas panjang. Ya, sudahlah yang mati biarlah mati, ujarnya kemudian selanjutnya adalah tugasmu untuk menuntut balas pada semua musuh-musuhmu itu siopek menghela napas. Hanya saja, lo ope, niatku ada, tapi tenagaku, kietong menggoyangkan tangannya, mencegahnya bicara terus. Kesembilan partai itu biasa mengagungkan diri sebagai partai yang mengutamakan akan kejujuran dan keadilan, apa mungkin tak ada satu jua di antaranya yang hendak membelai pihakmu? Mereka semua telah melibatkan diri. Tidak ada satupun juga yang dapat diharap. Kesembilan partai besar itu dan kesembilan partai lainnya semua terdiri dari jago-jagonya rimba persilatan yang berkenamaan. Jikalau bukanya ayahmu melakukannya sesuatu yang hebat sekali, mungkinkah mereka itu sampai membasmi Pekhobun hingga ke akar-akarnya? Siaw Pekhobun menghela nafas pula. Di dalam hal itu, sebenarnya aku pun merasa heran, katanya. Pernah aku menanyakan ayahku, apa kata ayahmu itu kietong memutus cerita itu? Ayah mengatakan kepadaku, bahwa pihak kesembilan partai besar itu serta kawan-kawannya tidak mau memberi kesempatan kepada ayah menanyakan sesuatu. Ketika itu aku masih kecil sekali, aku belum mengerti apa-apa, walaupun aku mengalami banyak pertempuran mati hidup, aku mengingatnya samar-samar, aku tidak menyadari bahwa aku menjadi besar dalam perlarian muka kietong memperlihatkan cahaya kemurkaan katanya sengit. Kesembilan partai besar itu dan kawan-kawannya sudah melakukan pembokongan, juga tak mau memberikan orang untuk meminta keterangan, kalau demikian adanya, nyatalah mereka yang bersalah kakak perempuanku pun mengatakan demikian, berkata siaupak menambahkan. Mulanya aku menyangsikan kakakku, dan setelah terjadi peristiwa yang paling belakang ini, maka aku baru percaya bagaimana pendapatmu itu sebab aku telah lihat sendiri, bagaimana musuh menyerang dan membinasakan keluarga ku mereka menyerang serentak dan mengeroyok sampai ayah tak sempat bicara lagi kietong terdiam, tangannya mengelus janggutnya. Hektometer ia memperdengarkan suara di hidung. Sekarang, aku hendak bertanya padamu, nak, andai kata kau sanggup membalas sakit hati ayah bundamu serta kakak-kakakmu itu, untuk kau membangun pulapet, iho bun, kau mu itu, bagaimana aku rasa itulah tidak mungkin menjawab si bocah. Walaupun seorang berani luar biasa, tak dapat dia menantang dunia. Maka itu, aku telah memikir, sebab tak sanggup aku menuntut balas, baiklah aku mati saja hus, kau mengigau tegur si orang tua. Kau seorang anak kecil, mengapa memandang dirimu begini ringan, kau terlalu lemah, kau tahu suara si orang tua ini, tak biasanya, menggetar. Anak mari dengar aku dia tambahkan dengar kataku. Umpama datang satu hari yang kau sanggup membangun pulapet, iho bun, untuk membalas sakit hati keluargamu, bagaimana tindakanmu nanti siau pek menatap orang tua itu. Jikalau benar ada hari semacam itu, jawabnya, paling dulu aku akan membuat penyelidikan yang seksama, guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Partai persilatan banyak jumlahnya, tapi mengapa orang justru memusuhi pek, khabun sendiri? Di dalam dunia ini terdapat manusia tak terhitung banyaknya, tapi mengapa orang justru memusuhi keluarga ku ya, mengapa cuma ayahku yang dicari kietong mengangguk? Kau benar ujarnya. Kalau demikian, tepat tindakanmu. Nah, andai kata kau berhasil membuat penyelidikan dan ternyata kesalahan ada pada ayahmu, bagaimana jikalau itu sampai terjadi, aku akan membunuh diri sahut siau pek sungguh-sungguh. Dengan begitu, aku akan mohon maaf kepada ayah bundaku almarhum karena akulah anak tak berbakti, yang tak sanggup membalaskan sakit hati ayah. Dengan begitu juga, kaum pek, khabun kami tak bakal hidup pula, sebaliknya, jikalau ternyata ayahmu tidak salah sakit hati ayah besar luar biasa, akan ku cari orang, atau orang-orang, yang benar-benar bersalah, yang biang keladinya. Hutang darah mesti dibayar dengan darah. Akan aku sembahyangi roh ayah, untuk berjanji di depannya bahwa aku akan membangun pula partai kita kau benar, anak memang, si biang keladinya yang mesti dicari, yang tidak bersalah tak dapat diganggu. Dengan kata-katamu ini, anaknya tak sudah bahwa untukmu ada pengharapan untuk membalas dendam siau pek bingung. Aku tak mengerti akan kata-katamu, lo pek katanya. Hal sebenarnya sangat sederhana kata si orang tua kau cari seorang ahli silat yang benar-benar lihai, kau berguru kepadanya, untuk mempelajari ilmu istimewa. Bukankah dengan begitu kau akan dapat penuhi pengharapanmu tapi lo pek, sangat sukar mencari guru yang gagah begitu, katanya, apalagi sekarang setelah aku berada di dunia tertutup ini. Aku berhasil menyeberangi seng sukyo tanpa tergelincir mampus ke dalam jurang, itu berarti aku hidup dari dalam kematian, apakah hal itu dapat terulang buat kedua kalinya? Lo pek, baiklah lo pek membiarkan aku cari kematianku, siapa bilang sukar mencari guru yang pandai bertanya orang tua itu. Apa yang sulit jalan andai kata si guru tak sudi menerimamu sebagai muridnya. Guru yang demikian itu benar berada jauh seperti di ujung langit, akan tetapi sebaliknya, dia berada dekat, di depan matamu siau pek. Akhiran dia mementang kedua belah matanya, mengawasi tajam orang tua di hadapannya ini. Apakah orang tua itu lo pek adanya? Tanyanya kemudian kietong tertawa lebar. Bagaimana? Eh tanyanya, gembira. Apakah kau merasa tak tepat untukku menerimakah sebagai muridku? Aku percaya kepandaian lo pek tidak lemah, jawab siau pek. Hanya untuk menentang orang-orang gagah dari seluruh dunia, aku, aku khawatir, kau khawatirkan apa tegaskan kietong. Jikalau kau orang tidak percaya, boleh kau coba siau pek menyelengah ia menatap pula orang tua itu. Baiklah, lo pek, sedia aku menjadi muridmu, katanya akhirnya. Kemudian ia menjatuhkan diri, berlutut di depan orang tua itu buat memberi hormat sambil pekwi, berlutut berulang-ulang. Tapi kietong menggoyangkan tangannya berulang-ulang. Tahan dulu, tahan dulu, cegahnya. Aku dulu memberikan kata-kataku kepadamu, siau pek terheran pula, kali ini ia terus menangis. Oh lo pek, tolonglah aku, pintanya. Sabar, anak. Kita harus berdamai perlahan-lahan. Mari bangun, baiklah kau temani dahulu aku minum arak, aku tak bisa minum, lo pek, aku khawatir aku akan menyianyikan kau. Sekali mabuk hilanglah seribu kesusahan hati berkata selorang tua. Kau tidak bisa minum tetapi apakah kau tidak dapat mabuk? Kalau begitu baiklah, lo pek. Aku bersedia mengiringi lo pek, sebelum aku mabuk, tak akan ku berhenti, bagus, bagus serusi orang tua. Tapi ingat sebelum aku menerimamu sebagai muridku, kita adalah sahabat-sahabat, kau tidak usah berlaku sebagai orang murid, supaya selama kita minum, kau tidak terikat. Jikalau kau terikat kita tidak akan gembira berkata begitu, orang tua ini mengulur tanah punya, mencekal si bocah untuk dibangunkan duduklah katanya. Terus dia menuangi dua cawan arak. Katanya pula, mari kita habiskan cawan yang pertama ini. Siaw Pek menurut tanpa ragu-ragu lagi ia lihat orang tua itu sangat polos. Selagi mengangkat cawan, bau arak sudah menyerang hebat kepada hidungnya. Untuk meneguk itu, ia menutup rapat-rapat kedua hidungnya. Dasar ia tidak biasa minum, secepat arak sampai di dalam perutnya, ia merasakan perut itu panas sekali si orang tua mengisi cawan yang kedua. Bagaimana, anak rasanya arak ini sedap sahut Siaw Pek? Segera ia teguk pula cawan kedua itu. Hanya kali ini mukanya menjadi merah, isi perutnya bagaikan jungkir balik, sedangkan matanya terus kabur, Kletong di hadapannya tak tegas lagi dilihatnya. Kietong tertawa terbahak-bahak. Bagaimana, anak? Dapatkah kau minum pula ia terus menuangi cawan yang ketiga? Bisa. Bisa, sahut Siaw Pek suaranya tak tegas lagi. Baru ia mengucap begitu, kepalanya teklok sebab ia sudah mabuk betul-betul. Si orang tua tertawa. Tiba-tiba ia melemparkan cawannya, terus ia bangkit berdiri, bertindak mudar-mandir di ruang itu. Ia ternyata sedang berpikir keras. Pertama ia ingat tentang dirinya sendiri, lalu perihal bocah di hadapannya ini. Ia ingat mengapa ia menyeberangi Seng Su Kyo, hingga ia jadi tinggal menyendiri di dalam lembah Bu Ye U Kok. Sekarang ia melihat Siaw Pek, ia merasa kasihan dan kagum. Bocah ini berkeberanian besar dan jujur serta tahu diri. Ia bagaikan berjodoh dengan bocah ini. Masih Kietong mundar-mandir, saban-saban ia menoleh kepada Siaw Pek. Agaknya ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia menepuk tangan keras-keras. Ada serunya. Sekarang hendak aku lihat untung bagus dia mendadak ia lari keluar, ke arah sumur, untuk mengambil Sio Gie, benda berhasiat yang telah ribuan tahun tumbuh di dalam sumurnya itu. Begitu ia kembali, ia cekoki barang itu ke mulutnya si anak muda. Benar-benar Sio Gie berhasiat. Hanya sebentar Siaw Pek tersadar, mabuknya lenyap. Dia mengecak-ucak kedua bijai matanya. Lope, apa kita minum terus tanyanya? Ia ingat aratnya. Kietong tertawari yang ia mengulur sebelah tangannya, untuk mengusap-usap rambutnya bocah itu. Ya, minum, minum terus sahutnya. Tapi lebih dahulu kau harus dengar kata-kataku. Ia hening sejenak segera. Ia meneruskan anak tahukah kau kenapa aku si tua tak suka menerimakah sebagai muridku? Mukanya Siaw Pek pucat dengan tiba-tiba. Ia kaget sekali. Mungkin disebabkan aku sangat dogol, jawabnya. Tentulah karena aku tidak berbakat. Maka loope tidak tertarik kepadaku, berulang-ulang orang tua itu menggeleng kepala. Tak tepat terkaanmu itu, katanya. Bakat sebagai kau, walaupun bukan yang paling bagus, tapi sudah sulit untuk memilih yang lain Siaw Pek mengerutkan alisnya. Habis tanyanya. Mungkinkah itu disebabkan aku tidak kuat minum Kietong tertawa terbahak-bahak? Makin jauh kau menerkanya, anak tiba-tiba orang tua ini berhenti tertawan, ia tidak tersenyum pula. Sebaliknya ia memperlihatkan Roman sungguh-sungguh anak. Tahukah kau maksudnya seseorang belajar ilmu silat tanyanya? Anak muda itu melengat. Maksudnya itu berbeda-beda, ia menyaut. Tentang aku, ia menghela nafas. Aku hanya untuk menuntut balas ayah bundaku serta saudara-saudariku, ya, untuk semua anggota keluarga Pek, hal bun terang, itulah pembalasan untuk urusan pribadi, bukan untuk umum, Kietong menggoyang kepala, dia tertawa. Memang urusannya ialah urusan pribadi. Tapi ini termasuk soal si anak yang berbakti, dan soal anak berbakti termasuk juga dalam lingkungan kesetiaan dan kegagalan. Karena itu, mana mungkin aku tidak menerimakah sebagai murid siau peahiran? Aku bingung, katanya terus terang. Memang sukar buatmu untuk mengerti segera, kata orang tua itu, tertawa. Ia mengelus pula janggutnya. Baiklah aku jelaskan dahulu kepada kau. Dahulu namaku terkenal karena ilmu pedangku yang disebut ongtu kiyo kiam. Telah banyak aku menggempur jago-jago dari hektu dan pektu kalangan hitam dan kalangan putih. Sampai sebegitu jauh, belum pernah aku menemui lawan yang setimpal, belum pernah aku kalah, siyao pemengerti. Ongtu kiyo kiam, sembilan jurus pedang keadilan, sama dengan kuan kunit kiam pedang tunggal dunia. Katanya dalam hati, kuan bunit kiam tersohor dan nikagumi, jikalau dia sampai kena terkalahkan, itulah kecewa sekali, kietong membiarkannya terdiam, ia hanya menambahkan, walaupun aku tidak pernah dikalahkan, seumurku, belum pernah dengan pedangku aku melukai jiwa orang inilah sebabnya. kenapa aku peroleh julukan Ongtu kiyo kiam itu, hati siyao pemengerti. Segera ia memberikan janjinya, jikalau loo peesudi memberi pelajaran kepadaku, setelah pelajaranku sempurna nanti, kecuali membinasakan si biang keladi, tak akan aku membuat cemar namanya Ongtu kiyo kiam kietong menenggak araknya. Kata-katamu ini tidak salah, katanya. Sekarang aku ingin menanyaimu, andai kata kau belajar dari aku, lalu kau tidak berhasil mencari dan membinasakan musuh besar musib yang keladi itu, tidakkah sia-sia belaka kau belajar silat sepuluh tahun siau perk mengangkat kepalanya. Ia sungguh tidak mengerti, kata-kata orang tua ini tak tentu ujung pangkalnya. Muridmu tolol sekali loo pee, katanya. Tapi si orang tua memutus, kau murid siapakah tegulnya, Romanya gusar. Tapi hanya sedetik, terus dia tertawa. Dia pun menambahkan, anak walaupun aku tidak terimakah sebagai murid, dapat aku memberi petunjuk padamu, suatu jalan terang. Inilah soal sukar, yang bergantung hanya kepada untung bagusmu sendiri biar bagaimana, loo pee, aku sangat bersyukur kepada loo pee, kata siau perk. Ia bingung tetapi tidak lupa untuk tetap berlaku hormat. Kietong menenggak pula cawannya. Tak usah kau bersyukur kepadaku, katanya. Bukankah kau masih ingat bahwa aku pernah memberitahukan kau bahwa di dalam lembah ini masih ada seseorang yang lain? Apakah kau tahu nama orang itu siau perk menggoyang kepala? Loo pee belum pernah menyebutnya, bagaimana aku tahu katanya tersenyum. Dialah seorang shik yang dan namanya go orang tua itu memberitahukan. Dialah yang dijuluki huan ohit tu si golok tunggal dunia seorang diri, siau perk menggumam, kian kunit kiam huan ohit tu. Kalau mendengar julukan itu, loo pee, dia agaknya sama terkenalnya sebagai loo pee sendiri, begitulah sedianya. Dahulu orang menyebut kami berdua lempek, jeseng, dua nabi selatan dan utara. Kami merasa malu sendiri, kami tidak berani terima julukan itu. Nabi? Itulah hebat siau perk menjadi tertarik hati. Akhirnya ia masgul sendirinya. Ayahku menggunakan golok, katanya kemudian, tetapi jago tua itu mendapat nama ahli golok di dunia, pastilah ilmu goloknya tak ada lawan, memang benar ahli. Aku dipuji sebagai ahli pedang, itulah dusta belaka, tetapi dia, dialah ahli golok asli benar-benar siau perk kebingungan. Aku tak mengerti, katanya. Kietong tertawa. Jikalau kau mengerti, tak ada gunanya aku ngomel lagi, katanya. Terus ia berpikir, sekarang masih siang, minumlah lagi, kalau nanti kau mabuk, akan ku bangunkan siau perk menurut, diteguknya araknya. Kietong puas melihat tingkah bocah itu. Dia tertawa. Sia-sia belaka aku disebut sebagai jago pedang, katanya, sedang ilmu pedangku cuma sembilan jurus saja, sisi luman shiki yang itu disebut jago golok tunggal, itu memang benar. Ilmu goloknya hanya satu jurus di dalam hatinya, siau perk tertawa. Kembali orang tua ini bagaikan mengigau, bicaranya tidak karuan pikirnya pula, dia menyebut sebatang pedang, sebatang golok, apakah artinya itu berpikir begitu? Bocah ini tertawa. Ilmu golok jago tua itu cuma sejurus, tentunya jurus itu dapat dirubah-rubah katanya. Dapat dirubah-rubah menegaskan Kietong heran kau maksudkan berapakah lawannya umpamanya musuh hanya seorang. Bagaimana kalau musuh itu hebat luar biasa buat kawanku itu, semua sama saja, dia cukup dengan satu jurusnya itu. Inilah sebab, kalau goloknya tidak dihunus, tidak digunakan, tidak menjadi soal, tapi satu kali dia menghunus dan menggunakannya, maka tentulah lawannya terluka. Siapa terluka, dia mesti terbinasa. Itulah sebabnya dia disebut juga patu itu, golok kekerasan atau toan beng cietu, golok memutuskan nyawa. Pasti itulah sebuah nama buruk. Akan tetapi walaupun siang go tak dapat diajak bicara, dia sebenarnya bukan seorang yang buruk, siau perahiran hingga dia menggumam pula. Gautu siu kiam. Patu itu, ong tu cie kiam. Toan beng tu, tiba-tiba ia ingat sesuatu, lantas ia bertanya, andai kata ong tu cie kiam bertemu dengan toan beng cietu, bagaimanakah kesudahannya kietong melengak. Ia heran atas pertanyaan yang tidak disangka-sangka itu. Sebentar kemudian ia pun tertawa lebar. Aku tidak berani mencoba pedangku terhadap golok itu, ia mengakui terus terang, dan siang go juga tidak berani memakai goloknya buat menguji pedangku. Dia tidak berani mempermainkan nama besarnya itu, kami berdua tidak bermusuhan satu sama lain, di antara kami siapapun tidak berani mencari kesulitan sendiri. Begitulah maka kami, yang satu pergi ke selatan, yang lain ke utara. Satu sama lain, kami saling menjauhkan diri, siau pemengerti sekarang. Pantas mereka berdua tidak saling mengunjungi, pikirnya. Kietong meneguk araknya. Anak, katanya, sekarang tentulah kau mengerti maksudku, bukan-bukankah loopee maksudkan supaya aku pergi cari siang loopee untuk minta diajarkan ilmu golok Kietong mengangguk. Sekalipun dunia memusuhkan kau, katanya, asal kau mempelajari kepandaianku asal kau sedikit cerdas saja, kau pasti akan dapat melindungi jiwamu. Sebaliknya, jikalau kau memikir menuntut balas sakit hatimu, supaya bisa kau membunuh si penjahat biang keladi, tak dapat tidak kau mesti dapatkan ilmu golok si orang si siang itu siau pediam, otaknya bekerja. Keras niatku membalas sakit hati, ingin aku belajar silat golok pada siang loopee itu, katanya, akan tetapi aku telah bertemu lebih dahulu dengan loopee, maka aku, dengan cepat Kietong menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak-tidak katanya. Apakah kasang kau orang si siang itu dapat ajak bicara seperti aku? Jangankan kau telah pelajari ilmu pedangku, sekalipun belum, belum pasti dia suka menerima kau, dia berhenti sejenak lagi pula, si yaopee tidak mengerti, kenapa orang beragu-ragu? Apa, loopee ia bertanya. Kietong mengawasi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kau baru mengalami kesusahanmu ini, niatmu menuntut balas sangat keras, hatimu sedang marah, andai kata aku mengajari kau silat pedang, belum tentu kau dapat memahaminya sampai sempurna. Tegasnya, kau tidak bakal mendapati kemurniannya, si yaopee cerdas, dia percaya kata-kata si jago tua ini. Katanya di dalam hati, loopee ini baik sekali terhadapku, dia pasti benar-benar mau mengabari aku ilmu pedang. Justru aku ingin lekas-lekas membalas sakit hati, baiklah aku belajar dulu pada siang loopee, sesudah itu, baru aku minta pelajaran dari dia ini, karena ini, selain girang, si yaopee pun bersyukur pada si jago tua. Baiklah, loopee, katanya. Menurut petunjukmu, aku akan minta belajar dari siang loopee. Dimanakah tempat tinggalnya dan bagaimana caranya supaya aku dapat memintanya mengajari aku? Kietong tertawa. Siluman tua si siang itu tinggal di dalam lembah, ia memberitahu. Tempat itu tidak mengenal sinar matahari, sebaliknya, segala binatang berbisa berada di sekitarnya, sungguh berbahaya. Sebenarnya aku khawatir kau tidak dapat tiba di sana.